Dari hasil sensus pertanian 2023 di Provinsi Kalbar ditemukan penurunan jumlah usaha pertanian sebesar 17,16% dari tahun 2013 yakni dari angka 881.948 unit di tahun 2013 menjadi 730.595 unit di tahun 2023 Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat resmi merilis hasil sensus pertanian tahun 2023 di Provinsi Kalbar yang juga serentak dilakukan di seluruh Indonesia Berdasarkan hasil sensus pertanian 2023 terdata jumlah usaha pertanian di Kalbar sebanyak 730.595 unit turun sebesar 17,16% dari tahun 2013 yang terdata sebanyak 881.984 unit Jenis usaha pertanian paling banyak berupa usaha pertanian perorangan atau UTP sebanyak 729.776 unit atau 99,89% Sedangkan pertanian berbadan hukum atau UPB sebanyak 427 unit atau sebesar 0,06% Dan usaha pertanian lainnya atau UTL sebanyak 392 unit atau 0,05% Kepala WPS Kalbar menyebut penurunan ini terjadi karena di Kalimantan Barat masih banyak masyarakat yang beralih dari pertanian ke perkebunan kelapa sawit Penurunan ini usahanya kan kalau kita melihat beberapa kalau di Kalimantan Barat kan sudah banyak usaha kelapa sawit ya kelapa sawit sehingga beberapa masyarakat itu cenderung beralih dari pertanian ke perkebunan karena hasil perkebunan kan lebih menjanjikan Demikian juga untuk sektor perikanan Selain itu, dari data sensus ini jumlah rumah tangga tani generasi X mencapai angka 42,81% Jika dilihat dari sebaran kelompok umur dari rentang usia 35 hingga 54 tahun yakni terbagi dalam usia 35 hingga 44 tahun 28% Usia 45 hingga 54 tahun sebanyak 28% Sementara generasi milenial dengan usia 27 sampai 42 tahun tercatat sebanyak 33,56%